Halo Sobat Brandy, sekarang kita akan belajar mengenai pengukuran. Nah, disini ada soal bahwa pilihlah satuan panjang yang tepat untuk menyatakan hasil pengukuran jarak antar dua kota. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, sebelumnya kita harus menyatakan jenis satuan panjang SI. Menyatakan jenis satuan panjang SI. Yaitu yang berupa meter atau M Dan juga kilometer atau KM Sentimeter atau CN Nah, untuk membandingkan satuan panjang yang sesuai dengan jarak antara dua kota, itu tidak cukup hanya dengan menggunakan alat ukur berupa penggaris mistar. Bahkan jangka sorong. Jadi, satuan dasar meter tidak mungkin mencukupi untuk menyatakan jarak antara dua kota, teman-teman. Karena jarak antara dua kota ini cukup besar. Jadi, satuan yang digunakan untuk jarak antara dua kota adalah kilometer atau KM. Karena KM atau kilometer ini merupakan satuan yang lebih besar dari meter. Nah, jadi berdasarkan pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa Satuan panjang yang tepat untuk menyatakan jarak antara dua kota adalah kilometer atau disingkat dengan KM. Oke, Sobat Brandly selamat belajar dan salam edukasi.